Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali lagi bersama channel saya, Berita TV News Kali ini saya akan review sebuah video yang berjudul Karya Anak Tangsa Diakui Dunia Inilah 6 helikopter canggih buatan asli anak bangsa Indonesia Soal militer, Indonesia diakui sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di kawasan Asia Tenggara Dan salah satu yang juga terkuat di dunia Nah Indonesia sendiri ini memiliki beragam persenjataan yang cukup canggih Salah satunya adalah helikopter Melalui PT Jenggara Indonesia, yaitu badan usaha milik negara Yang didirikan di tahun 1976 dan berlokasi di Bandung Produksi helikopter asal Indonesia pun diakui oleh dunia Nah apasajakah helikopter canggih buatan Indonesia yang menggemparkan negara-negara di dunia? Jadi kita singkap beritanya melalui video berikut ini Tapi ini sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari studio lagi Helikopter AS-565 MBE Panther Studio Lovers AS-565 MBE Panther diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia AS-565 MBE Panther ini adalah helikopter sedang merujukan internasional Untuk misi-misi laut, amfibi, dan darat Dengan performa yang sangat bagus, helikopter ini studio Lovers adalah aset yang fleksibel Dan sangat penting untuk berbagai misi genting Baik di atas laut, di atas permukaan darat yang panas, siang, ataupun malam, maupun di atas kapal AS-565 MBE Panther ini memiliki catatan pengalaman yang hebat dalam melakukan perangan anti kapal selam Pemerangan permukaan laut, dan pemandu atau penyerangan serbuan ringan bersenjata Di samping itu, helikopter ini juga banyak difungsikan untuk operasi khusus patroli keamanan maritim SAR dan LEGO 3D Mission Jadi amat teruji kekuatannya ya studio Lovers Helikopter H215 Super Puma Studio Lovers, selanjutnya nih ada helikopter H215 Super Puma Buatan Indonesia Yang merupakan hasil koraborasi dengan Airbus Helikopter Nasir ini termasuk dalam kategori helikopter kelas sedang Dilengkapi dengan musim ganda dan memiliki kemampuan terbang jarak jauh yang luar biasa Bahkan H215 Super Puma ini di studio Lovers Tidak hanya klub difungsikan di wilayah Indonesia saja Tetapi juga mampu dioperasikan dalam kondisi cuaca yang ekstrim Misalnya di lingkungan bersalju hingga padang pasir Hmm, sungguh helikopter yang bisa dikatakan super keren ya studio Lovers Helikopter Super Puma NAS332C One Plus Studio Lovers, helikopter Super Puma NAS332C One Plus Adalah produk PT Dirgantara Indonesia yang memiliki sejumlah kecanggihan Nah, kecanggian itu diantaranya nih Sensor Optik AHRS atau Attitude Heating and Reference System Avionic Glass Copic Dan Teknologi FMS atau Flight Management System Selain itu speed Lovers Super Puma NAS332C One Plus ini Dilengkapi instrumen yang dapat dipakai oleh pilot untuk mengatur rencana terbang Yang ini meliputi jalur yang bakalan dilalui helikopter Dan saat Direction Finder untuk menangkap sinyal ELE Emergency Lokator Transpira Nah, kecanggian lain yang di still Lovers Helikopter jenis ini memiliki NVG Night Vision Google, Legal Radar, dan Emergency Votation Untuk melakukan penderatan darurat di permukaan air Nah, helikopter ini juga dapat terbang selama 4 jam Dengan kecepatan maksimum 306 km per jam Jadi, lumayan cepat ya SD Lovers Nah, mengenai daya tampung nih Helikopter ini mampu mengangkut 18 pasukan dan 3 grup Pilot, co-pilot, dan jurumu di udara Kehebatan lainnya dari helikopter tipe Super Puma ini Yang ini heli angkut berat multi-purpose Yang dapat difungsikan untuk military transport Kargo, paratroop transport, medical evacuation, dan VIP Helikopter yang super dahsyat ya SD Lovers Helikopter EC725 Studi Lovers, selanjutnya nih ada helikopter EC725 Yang merupakan helikopter buatan PT Gergantara Indonesia Nah, helikopter ini tidak lain adalah seri terakhir dari keluarga Super Puma Yang dianggap terbukti kekuatan dan ketanggungannya dalam medan pertempuran Helikopter ini dapat difungsikan dalam berbagai macam misi Seperti troops transport dan search and rescue atau SAR Helikopter EC725 ini juga sudah tersertifikasi 686 Dan dilengkapi pelampung kebagian bawah untuk kondisi emergensi Yang mengharuskan mendarat di perairan ataupun laut Hal lainnya SD Lovers Helikopter ini pun dapat dipakai untuk bertempur Karena dilengkapi dengan persenjataan yang cukup lengkap Hmm, sungguh helikopter yang super komplit ya SD Lovers Helikopter H225M Studio Lovers, helikopter H225M adalah nama komersial Yang sama dengan helikopter EC725 Koger bagian dari keluarga Super Puma Produk kerjasama dari PT Dirgantara Indonesia dengan Airbus Helikopter Rancis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!